Intro Global Studio Center Seri Arduino 48 Sensor suhu kelembaban tekanan gas BME 680 Ingin membuat pendeteksi kualitas udara yang memberikan informasi apakah kamar tidur, bengkel, atau tempat kerja kita memiliki ventilasi yang memadai? Pasang modul sensor lingkungan BME 680 pada Arduino, dan pantau setiap aspek lingkungan dalam ruangan sekitar kita Breakout BME 680 yang canggih memungkinkan kita mengukur suhu, tekanan, kelembaban, dan kualitas udara dalam ruangan Dan bagian terbaiknya adalah modul sensor BME 680 kompatibel dengan Arduino Penjelasan Hardware Inti dari modul ini adalah sensor lingkungan generasi berikutnya yang diproduksi oleh BOS, yaitu BME 680 Sensor kecil ini memiliki kemampuan penginderaan suhu, kelembaban, tekanan barometrik, dan gas VOC Atau senyawa organik yang mudah menguap Ini berisi sensor MOX, metal oksida kecil Oksida logam yang dipanaskan mengubah resistensi berdasarkan VOC di udara Sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi gas dan alkohol seperti etanol, alkohol, dan karbon monoksida Serta melakukan pengukuran kualitas udara Oleh karena itu, BME 680 dapat bekerja sebagai sensor lingkungan yang sepenuhnya mandiri Seperti kebanyakan sensor gas Sensor ini sensitif terhadap beberapa gas dan alkohol Tetapi tidak dapat membedakan gas tersebut Ini akan memberi kita satu nilai resistansi Dengan konten VOC keseluruhan Jadi, yang terbaik adalah mengukur perubahan densitas gas yang diketahui Bukan mendeteksi mana yang berubah Seperti halnya BME 280 Sensor presisi ini dapat mengukur kelembaban dengan akurasi plus minus 3% Tekanan barometrik dengan akurasi absolut plus minus 1 HPA Dan suhu dengan akurasi plus minus 1 derajat Celcius Pengukuran tekanan sangat tepat Kita bahkan dapat menggunakannya sebagai altimeter dengan akurasi plus minus 1 meter Berikut adalah spesifikasinya Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada link datasheet berikut Apa yang dimaksud dengan senyawa organik volatil atau VOC Volatil organic compounds atau VOC Atau senyawa organik volatil Dikeluarkan sebagai gas dari produk tertentu Yang kita gunakan untuk membangun Dan memelihara rumah kita Seperti penyegar udara Produk pembersih Kosmetik Bahan bakar minyak Bensin Cat Pernis Karpet Dan lantai vinil Dan lain-lain VOC mencakup berbagai bahan kimia Beberapa diantaranya Mungkin memiliki efek kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang merugikan Contoh umum VOC Yang mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari Adalah Benzena Ethylena Glicol Formaldehida Methylen klorida Tetra-kloroethylen Toluena Silena Dan 1-3-butadiena Kebutuhan daya Modul ini dilengkapi dengan regulator tegangan presisi XC6206 3,3V Dan penerjemah level tegangan atau voltage level translator Sehingga kita dapat menyambungkannya ke pin 3,3V atau 5V pada mikrokontroller Dalam hal ini Arduino Uno BME 680 Mengkonsumsi kurang dari 1 mA selama pengukuran Dan hanya 0,15 mA selama mode tidur atau sleep Konsumsi daya yang rendah ini Memungkinkan penerapan di perangkat yang digerakkan oleh baterai Seperti handset Wearable Atau smart jam tangan Interface digital Modul sensor BME 680 Berkomunikasi dengan menggunakan I2C maupun SPI Antar muka I2C Sensor menggunakan antar muka I2C Untuk berkomunikasi dengan Arduino Ini mendukung 2 alamat I2C terpisah Yaitu 0x77 hex Dan 0x76 hex Hal ini memungkinkan 2 BME 680 Untuk digunakan pada bus yang sama Atau untuk menghindari konflik alamat Dengan perangkat lain di bus Pin SDO menentukan alamat I2C modul Pin ini memiliki resistor pull up bawaan Oleh karena itu Ketika kita membiarkan pin SDO tidak terhubung Alamat I2C default adalah 0x77 hex Dan ketika kita menghubungkannya ke GND Saluran ditarik low Dan alamat I2C menjadi 0x76 hex Antar muka SPI Sensor juga dapat berkomunikasi via antar muka SPI Jika kita harus memilih diantara keduanya SPI umumnya merupakan alat yang lebih baik Jika kita membutuhkan kecepatan transfer yang lebih cepat Hingga 10 MHz I2C di sisi lain Adalah yang terbaik Jika kita memiliki pin terbatas Yang tersedia di mikrokontroller Cara kerja sensor BME 680 Tidak seperti MQ2 atau MQ3 Sensor gas BME 680 Dibuat dengan teknologi Micro Electro Mechanical System atau MEMS Deteksi gas berbasis MEMS Memberikan pengurangan ukuran yang dramatis Pengurangan konsumsi daya Dan kemampuan untuk meningkatkan Fungsionalitas dan selektivitas Sensor gas MEMS secara umum Terdiri dari lapisan semikonduktor oksidalogam Atau bahan penginderaan Yang bereaksi dengan gas target Setidaknya Dua elektroda untuk memantau resistansi Atau variasi arus listrik Dan hotplate mikro Untuk meningkatkan suhu pengoperasian Ketika lapisan semikonduktor oksidalogam Dipanaskan pada suhu tinggi Oksigen terabsorpsi di permukaan Di udara bersih Elektron dari pita konduksi Dalam oksidalogam Tertarik ke modul oksigen Ini membentuk lapisan penipisan Elektron tepat di bawah permukaan Partikel oksidalogam Dan membentuk penghalang potensial Akibatnya Lapisan oksidalogam Menjadi sangat resistif Dan mencegah aliran arus listrik Namun Dengan adanya gas Densitas permukaan oksigen Yang terabsorpsi menurun Saat bereaksi dengan gas Yang menurunkan penghalang potensial Elektron kemudian dilepaskan Ke lapisan oksidalogam Memungkinkan arus mengalir bebas Melalui sensor Berikut ini adalah Pin out modul sensor BME 680 Pin power supply Dihubungkan ke pin 5V pada Arduino Pin ground Dihubungkan ke pin GND pada Arduino SPI logic pins Pin clock SPI Yang merupakan input ke chip Pin serial data in Atau SDI atau MOSI Untuk data yang dikirim Dari microcontroller Ke modul sensor BME 680 Pin serial data out Atau SDO atau MISO Untuk data yang dikirim Untuk data yang dikirim Dari modul sensor BME 680 Dan tentukan satu unik pin CS Untuk masing-masingnya I2C logic pins Menggunakan pin SCL dan SDA Dan dikoneksikan ke pin SCL dan SDA Pada Arduino Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan 1 Arduino Uno board 1 kabel USB com 1 breadboard 6 kabel jumper Mail to mail 1 sensor suhu kelembaban tekanan BME 680 Sebelum melakukan instalasi material Pastikan melakukan checklist komponen material Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material Untuk memastikan kondisinya baik Persiapan modul sebelum digunakan Sebelum penggunaan pertama sensor Kita disarankan untuk menjalankannya selama 40 jam Untuk pemanasan atau burn in Dan kemudian 30 menit dalam mode Yang diinginkan setiap kali sensor digunakan Alasan untuk ini adalah bahwa tingkat sensitivitas sensor berubah Selama penggunaan awal Dan resistansi secara bertahap meningkat saat MOX memanas Hingga pembacaan dasarnya dari waktu ke waktu Instalasi material atau wiring diagram Gunakan skenario berikut Untuk koneksi antarmuka I2C Mulailah dengan menghubungkan pin VCC ke catu daya 3V atau 5V Gunakan tegangan yang sama Dengan logika microcontroller Dalam hal ini Arduino Uno Untuk sebagian besar Arduino yaitu 5V Untuk perangkat logika 3,3V Gunakan 3,3V Dan koneksikan GND ke pin GND pada Arduino Hubungkan pin SCL ke pin clock I2C SCL Dan pin SDA ke pin data I2C SDA pada Arduino Uno Perhatikan bahwa setiap papan Arduino memiliki pin I2C yang berbeda Yang harus dihubungkan dengan sesuai Pada board Arduino dengan layout R3 SDA untuk data line Dan SCL untuk clock line Berada pada pin header yang dekat dengan pin RF Mereka juga dikenal sebagai A5 untuk SCL Dan A4 untuk SDA Jika kita memiliki Arduino Mega Koneksi pinnya akan berbeda Kita akan menggunakan pin digital 21 untuk SCL Dan 20 untuk SDA Lihat tabel di samping Untuk koneksi Arduino yang lain Lihat koneksinya pada gambar berikut Koneksi SPI Karena ini adalah sensor berkemampuan SPI Kita dapat menggunakan perangkat keras Atau perangkat lunak SPI Namun disarankan agar kita menggunakan pin SPI perangkat keras Karena jauh lebih cepat daripada Membenturkan kodingan antarmuka menggunakan set pin lain Sekali lagi Setiap papan Arduino memiliki pin SPI yang berbeda Yang harus dihubungkan agar sesuai Untuk papan Arduino seperti Uno atau Nano versi 3 Pin tersebut adalah digital 13 untuk SCK 12 untuk MISO 11 untuk MOSI Dan 10 untuk SS Jika kita menggunakan papan Arduino yang berbeda Disarankan untuk memeriksa dokumentasi resmi Tentang lokasi pin SPI sebelum melanjutkan Informasi koneksi SPI bisa dilihat pada link berikut Lihat koneksinya pada gambar berikut Buka software aplikasi Arduino IDE Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller Tekan menu tools Tekan menu tools Pilih menu board Pilih dan tekan menu Arduino Uno Pilih dan tekan menu Arduino Uno Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstall rangkaian Ke laptop atau komputer Dengan kabel USB COM Terima kasih telah menonton! Pastikan komport enable Pastikan komport enable Tekan menu tools Pilih menu port Pilih dan tekan COM 3 Pilih dan tekan COM 3 Sekarang papan Arduino terkoneksi ke COM 3 Nomor komport bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop Silahkan di cek pada device manager Instalasi library Untuk mulai membaca data sensor Kita perlu menginstall library ada fruit BME 680 Ini tersedia dari manager library Arduino Untuk menginstall library Tekan menu sketch Kemudian include library Kemudian manage libraries Tunggu library manager mengunduh index library Dan memperbarui daftar library yang diinstall Library sensor BME 680 Menggunakan backend dukungan ada fruit sensor Jadi cari library manager untuk ada fruit unified sensor Dan install juga Namun biasanya otomatis akan muncul pop up dialog box Dan tekan saja tombol install all Tekan menu sketch Pilih menu include library Pilih dan tekan menu manage libraries Tulis BME 680 pada kotak pencarian Pilih entry ada fruit BME 680 library by ada fruit Kemudian tekan tombol install Lalu muncul pop up Yang berisi informasi missing dependencies Tekan tombol install all Tekan tombol close Library BME 680 sudah terinstall Sketsa atau coding dapat diambil pada link berikut Penjelasan koding Sketsa dimulai dengan memasukkan beberapa libraries Yang diperlukan yaitu Wire.h Untuk I2C SPI.h Untuk SPI Ada fruit sensor.h Dan ada fruit BME 680.h Contoh koding disini Menggunakan protokol komunikasi I2C Untuk berkomunikasi dengan sensor Namun Baris koding juga sudah disiapkan Jika kita ingin menggunakan komunikasi SPI Kita hanya perlu menghapus komentar Yaitu yang terdiri dari Dua tanda pagar Pada baris koding berikut Yang menentukan Pin SPI Selanjutnya Variable yang disebut Sea Level Pressure HPA Didefinisikan Variable ini menyimpan tekanan permukaan laut Dalam milibar Dan digunakan untuk memperkirakan ketinggian untuk tekanan tertentu Dengan membandingkannya dengan tekanan permukaan laut Sketcha atau koding disini Menggunakan nilai default Tetapi Untuk hasil yang akurat Ganti nilainya Dengan tekanan permukaan laut Saat ini Di lokasi kita yang sekarang Sketcha atau koding disini Menggunakan protokol komunikasi I2C secara default Baris berikut Membuat objek ada fruit BME 680 Yang disebut BME Pada pin Arduino I2C Jika kita ingin menggunakan SPI Kita perlu mengomentari baris sebelumnya Memberi 2 tanda pagar Dan menghapus komentar Atau 2 tanda pagar Pada baris berikutnya Pada bagian setup Kita menginisialisasi komunikasi serial dengan PC Dan memanggil fungsi begin Fungsi begin Menginisialisasi antarmuka I2C Dan memeriksa apakah ID chip sudah benar Kemudian mereset chip menggunakan soft reset Dan menunggu sensor untuk kalibrasi setelah wake up Selanjutnya Kita mengatur beberapa parameter untuk sensor Mari kita lihat masing-masing fungsi Satu per satu Untuk meningkatkan resolusi pengukuran yang efektif Dan mengurangi kebisingan BME 680 mendukung oversampling Mengambil banyak sampel dan meratakannya Atau fridge secara bersamaan Ada tiga fungsi yang disebut Set temperature oversampling Set humidity oversampling Set pressure oversampling Untuk mengatur oversampling masing-masing Untuk pengukuran suhu Kelembaban Dan tekanan Fungsi-fungsi ini Menerima salah satu parameter berikut Set IIR filter size BME 680 juga dilengkapi filter IIR internal Untuk mengurangi perubahan jangka pendek Dalam nilai keluaran sensor Yang disebabkan oleh gangguan eksternal Seperti membanting pintu Atau meniupkan udara ke dalam sensor Fungsi set IIR filter size Menyetel filter IIR Filter IIR dapat dikonfigurasi Ke koefisien filter yang berbeda Dengan memilih salah satu parameter berikut Set gas heater Heater time Heater time Selain itu Telat panas sensor gas Dapat dikonfigurasi Untuk dipanaskan sebelum pengukuran gas dilakukan Fungsi set gas heater Menyetel profil pemanas Dan menerima dua argumen Pertama Heater time Suhu pemanas dalam derajat celcius Kedua Heater time Waktu pemanas harus menyala Dalam mili detik Misalnya BME dot Set gas heater 320,150 Akan memanaskan pelat panas sensor gas Pada 320 derajat celcius Selama 150 mili detik Pada bagian loop Kita memanggil fungsi BME dot perform reading Untuk melakukan pembacaan Dalam mode pemblokiran Setelah ini selesai Kita dapat mengakses Variable instant BME Menggunakan operator titik BME dot temperature Untuk hasil pembacaan suhu BME dot pressure Untuk hasil pembacaan tekanan barometrik BME dot humidity Untuk hasil pembacaan kelembaban relatif BME dot gas resistance Untuk hasil resistansi gas BME dot read altitude Sea level pressure HPA Adalah fungsi menghitung ketinggian dalam meter Dari tekanan atmosfer yang ditentukan Dalam HPA Dan tekanan permukaan laut Dalam HPA Tulis sketsa atau koding Pada lembar kerja Arduino Tekan tombol centang Dan simpan file koding tersebut Ketik nama file Untuk menyimpan koding Tekan tombol centang Ketik nama file save Proses compiling sedang berjalan Ketik nama file save Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau coding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya. Hasil pengukuran akan terlihat pada serial monitor berikut. Jika ada error pada tampilan, silakan diganti 9600 baut ke 115200 baut. Terima kasih telah menonton!